Terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazarudin, tadi malam kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nazarudin kembali menegaskan bukti-bukti yang sudah ia berikan pada KPK, sudah jelas untuk menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta Kader Demokrat lainnya Angelina Sonda, sebagai tersangka. Usai diperiksa KPK, terdakwa kasus Wisma Atlet Nazarudin kembali menuding dua mantan koleganya di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Angelina Sonda, sudah pantas untuk dijadikan tersangka oleh KPK. Soal Anas, sudah saya sampaikan semua di dalam, tinggal KPK yang menindaklanjutin. Sebenarnya kalau dari bukti-bukti yang dikasih, Angie sudah layak tersangka. Anas sudah layak tersangka, tapi semua kembali kepada pimpinan KPK. Nazarudin juga menceritakan sejumlah proyek lainnya yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Semua tentang hal-hal, gimana aliran janannya, gimana terimanya Anas, semua sudah saya ceritakan. Ketua KPK Abraham Samad menghindar diri dari pertanyaan wartawan soal pemeriksaan Nazarudin. Dua hari ini Nazarudin kan diperiksa untuk soal Hambalang. Aku mau salat deh. Kalau untuk kasus Wisma Atlet sendiri, kapan tersangka baru diumumkan, Pak? Wartawan terus mengejar keterangan ketua KPK, tetapi lagi-lagi Abraham menghindar. Nazarudin saya ini, tanya-tanya apa? Saya salat dulu ya. Kejanggalan proyek Hambalang senilai 1,2 triliun tercium saat KPK menelusuri kasus Wisma Atlet Sea Games yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang. Jauh sebelum digelar sidang kasusnya, Nazarudin mantan bendahara Partai Demokrat itu sudah meluding Anas menerima dana senilai 100 miliar dari pemenang proyek itu, PT Adikarya, atas pamrihnya ikut meloloskan Adikarya sebagai pemenang. Di ruang persidangan PNTP KOR beberapa hari lalu, Nazarudin kembali menyebut Anas menerima uang senilai 6 juta dolar Amerika lebih dari PT Adikarya yang kemudian dibagikan ke semua pengurus Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. Semua tudingan Nazarudin telah dibantah, baik oleh Anas maupun Angelina Sonda. Kini masyarakat berharap KPK lah yang akan membuktikan siapa yang berbohong dan berkata benar. Feby Grace melaporkan dari Jakarta.